Kebakaran hebat menghanguskan tiga rumah warga di desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Petugas damkar kesulitan memadamkan api karena akses ke lokasi harus menggunakan jalur air. Kebakaran hebat terjadi di desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekira pukul 8 pagi Rabu. Sejago merah dengan cepat melahap bangunan non-permanen yang berbahan kayu ini dan meratakan tiga rumah warga. Menggunakan alat pemadam desa, masyarakat bersama personil desa berjibaku memadamkan api dan sejago merah berhasil dipadamkan. Atas kejadian ini tiga rumah warga rata dengan tanah, tidak ada korban jiwa atas musibah ini. Tim desa, Kecamatan, Damkar, BPBD bersama pemerintah Kabupaten langsung turun ke lokasi untuk melakukan pendataan kerugian korban. Jarak yang begitu jauh dan melewati jalur air membuat Tim Damkar Kabupaten kesulitan untuk membantu melakukan penanganan kebakaran tersebut. Kecamatan dan BPBD dan kami juga sedang masuk grup tadi, telah terjadi kebakaran di Mendaara Tengah, Kecamatan Mendaara yang berlokasi di Kampung Lama, Jalan Kenangan, Pada 8. Yang terjadi kurang lebih jam 7 lewat lah tadi di Mendaara Tengah, di Mendaara Tengah tersebut. Mungkin untuk api gimana ini Pak? Ya, dari kebakaran tadi, bismillahirrahmanirrahim oleh rekan-rekan pelatan Damkar Re Desa maupun kecamatan di tengah sana untuk membantu masyarakat dan pemerangkap pemadaman. Sekarang ini sudah pendinginan. Berapa rumah Pak? Informasi sementara. Informasi sementara dari rekan-rekan nanti sekarang di lapangan yang kami dapat itu tiga rumah. Cuman nanti lengkapnya akan kita lengkapi lagi dengan ini yang sedang didaktakan mereka. Dugaan kita Pak Kasat mungkin? Dugaan sementara kami belum bisa pastikan karena informasinya baru kejadian kebakarannya. Terima kasih telah menonton!